Hai Tribuners, di OnCam kali ini kita kedatangan tamu dari Yogyakarta. Dia ini adalah seorang pengusaha, owner dari brand Koke atau Kopi Kreatif. Jadi Koke ini memiliki slogan menikmati kopi dengan cara berbeda. Antara kalau biasanya kopi disajikan dengan cara diminum. Tapi di Koke ini dikemas menjadi beberapa produk seperti gelang, ada juga parfum dan lain sebagainya. Untuk lebih detailnya kita langsung saja sapa dengan ownernya, Yudi Prasetyo. Halo Mas Yudi, gimana kabarnya? Halo Mas, Alhamdulillah baik kok. Alhamdulillah baik. Gimana? Sibuk apa ini Mas? Sibuk? Kebetulan sih kalau kesibukan saya kali kita lebih sering ngurusin bisnisnya sendiri kan. Di pandemik juga kan kebetulan saya juga setiap hari datang ke store. Nah sekarang di belakang saya backgroundnya juga lagi di toko di Yogyakarta. Kasih tips dong buat Tribuners nih agar bisa tetap konsisten dalam menjaga dan mengembangkan bisnis bagi yang menjalankan. Oke, bagi yang menjalankan, kalau saya itu dari dulu sampai sekarang tuh pegangan hidupnya itu terkecil harapan, terbesar prosesnya. Jadi harapannya kecil aja. Tapi prosesnya tuh yang digedein. Dalam hal itu gini, ya kita nggak tahu perisi pandemi ini bisa melulurantakan semua dunia. Misalnya kita berharap, oh saya pengen omzet sekian. Omzet yang tidak tercapai tuh rasanya kayak marahnya bukan-marahnya. Makanya saya benar-benar dari dulu sampai sekarang tuh tidak terlalu berharap. Omzet memang penting. Untungan memang penting. Tapi yang paling penting dari semua itu is a big process. Prosesnya apa untuk menjalankan? Saya dari dulu sampai sekarang itu, lima tahun jalan ini kok kayak ini enjoy banget. Enjoy dalam latihan, ini benar-benar kayak home kedua lah dari saya sendiri gitu. Kalau ada yang beli itu, enggak juga nampak banget. Tapi itu juga teman-teman bisa disebut. Tidak tawa dari sisi kebutuhan mereka untuk anak-anak segera tidak bisa tercukupi. Hidup dan menghidupi juga. Jadi kalau tipsnya sih sebenarnya harapannya kecilin aja. Tapi berkosep aja. Yang paling penting itu untuk menjaga konsisten. Karena di era pandemi ini banyak orang yang ingin jadi ira usaha. Bagus sebenarnya. Cuma menjaga sisi konsisten itu yang paling penting. Paling kalau kita berbicara, oh oke disini saya mau bisnis bakso misalnya. Terus tiba-tiba malam ini di-down sorting, di-develop. Eh besok ada salah. Sayang. Lebih baik jaraknya pelan. Jadi kalau dari siti grafis itu jangan langsung kenceng tapi berproses dulu, pelan. Karena dulu sampai sekarang itu menghadap sistem yang sama mas. Mengelola dana yang masuk menjadi dana yang keluar. Oke itu dulunya PO mas. Dulunya itu PO. Jadi misalnya mas mau bilang kopi, misalnya 10 pisi, boleh nggak 2 hari, 3 hari. Jadi saya naik go gitu lah. Tapi dana-dana itu tuh dana-dana kepercayaan dari customer ke kami kan. Amanahnya gitu. Nah itu yang kami membang, yang kami jaga. Dari dulu sampai sekarang. Tapi sudah 2017, semuanya udah server? Enggak. Ready semuanya. Oke mas, itu berarti tipsnya itu tetap konsisten dan enjoy dalam jalankan proses gitu ya mas ya. Perkecil harapan terbesar prosesnya sih. Jadi prosesnya aja ya. Yang dibindahin harapannya tuh nggak usah selalu gimana-gimana. Oke mas Judy, terima kasih banyak atas waktunya ya. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Apa-apa mas. Semoga usahanya selalu maju diserta sukses selalu ya. Amin. Amin, amin, amin. Baik Tribuners, itu tadi adalah Tribun News On Camp kali ini. Saksikan terus Tribun News On Camp selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.